oke, nah disini kita punya soal pernyataan yang benar berdasarkan kedua reaksi di atas reaksi satu H2O bersifat asam H2O, kita lihat kalau hanya lebih banyak hanya lebih banyak itu bersifat asam kalau hanya lebih sedikit itu basah ini kan pasangannya dengan ini intinya yang agak mirip ini hanya lebih sedikit ini artinya basah nah disini asam, ini salah NH3 bersifat asam reaksi dua NH3 bersifat asam ini H3, ini 4 ini basah, ini asam konjugasi yang disebelah kanan pasti ada namanya yang konjugasi ini H3, ini 4 ini sedikit, lebih sedikit otomatis ini basah salah juga, yang ini NH4 plus bersifat basah reaksi satu NH4 plus bersifat basah nah ini salah ini kan hanya 4 ini 3 nah ini lebih banyak ini asam ini basah karena di kanan pasti ada namanya konjugasi ada namanya konjugasi kakak asingkat BK aja oke ini salah kalau yang ini reaksi dua berarti H2O bersifat asam ini hanya dua ini satu nah ini betul ini asam ini basah ya basah konjugasi nah jawabannya yang D kalau yang E kenapa salah karena disini dalam reaksi satu H3O plus bersifat basah nah H3O ini kan gak ada yang ada H3O ada ya sorry H3O disini bersifat asam ya kakak gak ngeliat ini hasilnya cuma ngeliat ini ya jadi H3O ini bersifat asam nah disini basah ini salah ya oke asam konjugasi dia ya oke geng semoga kalian paham jadi jawaban yang paling benar yang paling tepat itu yang D ya oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa buat tekan tombol subscribe anggap saja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian sampai jumpa bye selamat menikmati